Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi nih dengan saya Apoteker Ian di channelnya Belajar Obat Sini kan kita ngomongin biasanya obat-obatan ya Nah berhubung kali ini tuh ada isu yang cukup menggemparkan terkait dengan sirup-sirup obat-obatan Nah, hari ini saya udah ngumpul bareng teman-teman sejawat Apoteker Ada Uda Tommy Uda Tommy Bang Tommy Kalau udah keliatan sekali orang awaknya Iya, iya Apapun yang pastinya Apoteker Tommy Apoteker Tommy, iya Pemilik dan Apoteker Praktek sendiri di Apotek Salam Apotek Salam Cibinong Apotek Salam Cibinong, oke Kemudian ada senior Abang Irmin Lebih senior beliau dong Bukan semuanya ya, saya sayang dulu dong Oh iya iya iya, semoga sehat selalu Abang Irmin ini di Apotek Fahima Ciawi 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 Dan di klinik Insabli Oke, jadi langsung aja nih ya Bang Ya Boleh, boleh apa nih kira-kira yang kita bahas hari ini ya Oke, jadi Nul kita ngebahas kan gini ya Kita ngomongin suplai obat gitu Tidak menutup bahwa di masyarakat itu butuh ya obat sirup ini Dengan pelarangan yang bisa dikatakan menjeneralisir semua sirup Otomatis kan suplai obat ke masyarakat ini jadi terganggu Ya kita juga kalau ngomongin obat sirup itu kan gak hanya sekedar tentang obat pilak ya Obat demam aja Tapi banyak kondisi-kondisi yang lain yang memerlukan obat itu Contoh kayak yang masyarakat sedang bingung, saya di tiktok itu banyak banget yang nanya Ini saya, anak saya minum depakut Anak saya minum palproat, ini harus gimana gitu Ya Nah terus itu juga dari segi masyarakat Lalu juga dari kita gitu sebagai apotekernya berpraktek Dengan adanya hamba tadi tentu saja kan ada semacam kesulitan ya Kesulitan contoh misalnya ada beberapa obat memang yang secara formulasinya ini agak-agak susah nih Untuk dilakukan pembuatan buyar Saya itu juga waktu tunggu pasti jadi panjang Selain itu juga ya tentunya juga akan berimbas terhadap om ser Pastinya Nah pastinya Nah menurut abang kayak gimana ya bang? Ya bismillahirrahmanirrahim Terima kasih sebelumnya udah diundang sama bang Rian Alhamdulillah perkenalkan Saya akutekert Tommy yang tadi sudah dikenalkan Begini bang Rian, sebenarnya dengan kasus yang ada ini memang bahasanya sangat polemik banget kita di apotek ya Terlebih kita sebagai pelaku usaha gitu kan Bahkan sebagai pelaku profesi di apotek gitu Betul Yang memang dilematik saat ini gitu kan Ketika obat itu orang sudah biasa konsumsi Bahkan ada pertanyaan Kami itu udah puluhan tahun lompat-lompat ini Omset kita turun sampai 2-30% bahkan sampai 50% Bahkan karena nggak begini bang Rian gitu Karena di apotek khususnya apotek saya gitu Untuk sirup-sirup itu hampir 30% itu omset kita jadi out-sirup gitu Nah sekarang jeneralnya sirup itu Baik itu sirup emah, obat emah sampai kesana gitu kan Bahkan itu obat ya suspensi pun seperti itu Nah artinya memang agak sulit saat ini kami gitu kan Tapi dibalik itu kami ikutin saja dulu Karena pemerintah memang suksesnya Untuk melindungi masyarakat Beri bahaya-bahaya obat yang berat ribu jelas seperti ini Walaupun pemerintah sebenarnya kan sudah menjelaskan bahwasanya Ada 5 obat tadi kan yang sudah dicatat Ada 5 Yang 2 nya hanya best of the two Ya udah itu kan sudah lainnya Itu yang kita pisahkan Maka saya rasa pemerintah di apotek pun sekarang sudah seperti itu Sudah menurunkan bahkan memisahkan obat yang 3 obat tersebut Begitu ya teman Memang kita di grup gitu ya Sebetulnya di grup kita semua sepakat ya Bahwa ketika ada instruksi dari pusat Obat sirup dilarang dijual Kita juga semuanya langsung menaati sih sebetulnya Kalau saya gini bang Eh belum bertanya Enggak ini nyambung apa ini sampai tadi Jadi harusnya pemerintah perlu mengklarifikasi juga Bahwa sedihan sirup itu termasuk herbal atau enggak Oh iya betul Karena bahasa mengeneralisir ini Dan kemudian yang dilarang ini apoteker Apoteker ini mengerti soal obat Dia juga bertanya Ini misalnya obat-obat sirup Obat madutije itu kan juga sedihan sirup Apakah itu juga dilarang? Ya betul Itu harus dijawa segera Oleh stakeholder terkait ya Baik itu oleh Badan Pomo Maupun oleh Kemenkes Kemudian juga Jadi perdebatan bahwa Apakah sirup semuanya Kan ini di generasi ya Sebenarnya kan di sisi lain Industri farmasi Mengklaim bahwa mereka aman Walaupun ya saya Apa namanya Kita patuh itu penting Tapi bodoh jangan Betul betul Jadi perlu juga kita Melakukan analisa Karena kan Mungkin saja Apa namanya Dalam mengambil kebijakan itu Mereka Pemerintah dalam Kemenkes tidak Memperhatikan bahwa Banyak juga obat Sidian sirup yang lain Kemudian tadi Kayak Bang Rian Tumpuka Ada obat-obat tertentu Yang Sidian sirup Harusnya di permain kesnya Juga ditulis Bahwa Di himbawan itu juga itu Bahwa dalam keadaan tertentu Dipolehkan Gitu Tapi kan ini enggak Padahal Di rapat tersendiri Saya juga dengar Apa yang disampaikan oleh Prof. Kerry terjadi Perdebatan soal itu Ya tapi sih kalau Kita lihat ini kan Ini kan dalam Suatu keadaan Bahasanya Kondisi Kondisi ya Kondisi di luar biasa Sangat luar biasa Jadi saat ini Pemerintah itu Menurut saya Berusaha sebenarnya Berusaha untuk Mengamankan Mengamankan Demi penyelamatan nyawa Seperti itu kan Walaupun Menciptakan aman dulu Walaupun memang Secara Pembuktian Belum sampai terbukti Seperti ini kan Tapi pemerintah sudah Menganggap Bahasanya Kami harus Menyamankan dulu Saya Ada tertarik tadi Dengan pernyataan Abang Irmin Atau boleh bodoh jangan Atau boleh Bodoh jangan Kita sebagai apotheker Kan pasti Basic ya ini Basic ilmuwan apotheker Itu ada Pelajaran formulasi Sediaan cair Kan enggak semua Dalam pembuatan Sediaan cair itu Ada zat aktif Yang perlu ditambahkan Empat bahan itu Glikol Gliseris Sobitol Kemudian satu lagi Ada Polyethylene glycol Hanya obat-obatan tertentu Misal yang Dia memang secara Monografinya itu Kelarutannya Enggak bagus Agak sukar Atau kayak gimana Tapi kan di lapangan Banyak Kita tahu Zat aktif ini Secara Kita seorang parmasis tahu Zat aktif ini Mudah larut dari sananya Ya secara logika Enggak akan ditambahin Bahan-bahan itu Apakah dengan Klaim keilmuan dasar Seperti itu Apakah sebetulnya Mungkin gak sih bagi kita tuh Punya Yaudah jual aja Jadi gini Bang Rian Jadi kasus AKI ini kan Sebelum terjadi di Indonesia Terjadi dulu di Afrika Gambia Ya kan Terjadi di Gambia Kemudian Merembes sampai ke Indonesia Bahkan ada isu bahwa Ini validitasnya perlu dikoreksi ya Tapi perlu saya sampaikan Karena muncul juga di beberapa Berita bahwa Obat-obat yang digambia itu Diekspor dari Indonesia juga Apakah itu termasuk Obat-obat yang sudah dilarang disini Kurang tahu Karena itu kan Belum ada berita terbaru Tapi ada informasi seperti itu Nah kemudian yang kedua Kita mesti lihat nih Apa namanya Kalau ada kasus Kemudian muncul di Indonesia Kasus sport itu kan baru ya Kita baru dapat kasus sport ini Pasti kan Pemerintah melakukan penelusuran Penelusuran ini kan berarti Dilakukan terhadap pasien Yang Atau keluarga pasien Yang terkena penyakit akitadi Atau gagal binggal akut itu Bisa aja Pendekatannya melalui pewawancara Kemudian penelusuran bukti ke rumah Nah kemudian didapatkanlah Obat-obat itu Obat-obat yang awal kita dilihat Adalah 102 item ya Ya 102 item Yang diuji oleh Badan POM Karena ditemukan oleh Kemenkes Apakah tim Kemenkes dan tim Badan POM Turun bersama Atau tim Badan POM Turun sendiri Kita nggak tahu teknisnya Tapi yang pastinya adalah Ada 102 item obat yang diuji Ya Nah dari 102 item obat yang diuji itu Ternyata hasil Yang dirilis Badan POM pertama kali Terdapat 5 item 5 item Yang kandungan EG EG dan EG nya di atas Ambang Rata-rata Kemudian Kita lihat kemarin Saat press conference Bu Penny Hari Senin Dikoreksi Ya Ternyata cuma 3 item Plus 2 item Thermorex sama Fluorine Fluorine Tapi batch tertentu Sekarang kan polemiknya adalah Yang jadi polemik buat kita semua Buat teman-teman yang praktik Yang mungkin udah temui di apoteknya juga ngerasain Terutama buat Di saya ya Karena kalo saya ini kan ngurusin apotek Ngurusin klinik Dokter bertanya Pasien bertanya Jadi polemik ini adalah Bagaimana Keamanan obat Untuk di luar 102 item Atau 160 item Per press conference Yang Senin kemarin Itu bagaimana Nah Kita juga paham bahwa Dalam pembuatan sedihan obat Tidak semua item obat Mengandung excipient tadi Iya betul Gitu Kemudian dari penelusuran Di lapangan Dilakukan oleh tim pemerintah Apa itu Kemkes Apa itu Cuma ditemukan 102 item obat Ini kan harus dijawab segera Gitu Harus dijawab segera oleh pemerintah Terkait Ya kita Kita setuju Saya setuju bahwa itu perlu ini Tapi kan Sampai kapan Gitu Dan ini jadi polemik Kalau tidak dijawab segera kan Ya susah juga Sedangkan satu sisi juga Dalam Dalam Podcast-podcast yang lain Atau dalam berita lain Kita dengar bahwa Pemerintah mengizinkan Kalau dalam keadaan tertentu Misalnya tadi kasus Yang sudah dimulai oleh Bang Rin Kasus epilepsi Karena cuma ada obat sirup Ya kan Kemudian pemerintah menghimbang Untuk dilakukan racikan Pertanyaannya kan Tidak semua obat Obat Cair itu Sedian tunggalnya ada Ya betul Atau kalaupun ada Gampang didapat Itu kan jadi pertanyaan Gitu Itu kan jadi problem Dan itu harus segera dijawab Gitu Karena Jadi beban buat kita Buat apotek praktek Di klinik Atau di rumah sakit Saya yakin jadi beban Ya Pasti waktu tunggunya makin lama Kemudian pekerjaan pengadaannya makin sulit Ya Karena kalau ada kayak gini kan Semua orang berebut Itu Kalaupun ada stok misalnya Tablet Orang pasti berebut itu Karena semuanya perlu Nah itu kan Perlu segera diantisipasi Kita berharap Segera loh Ada Ada informasi terbaru Dari Kemkes Maupun dari Badan Pem Bagaimana obat yang diluar 160 item itu Karena itu kalau tidak diralat segera Jadi ambigu Jadi perdebatan Kalah Kalah sekalian sekalian Kalah sekalian Dua minggu ya Nah Kemudian lagi yang saya perlu saya sampaikan adalah Apoteker-apoteker yang praktek ini Jangan sampai ketakutan Dibuat ketakutan Satu Omsetnya udah turun Dua Gajinya udah rendah Itu Kemudian dibuat takut Kehatian-hatian itu perlu Tapi jangan sampai menimbulkan ketakutan Apalagi kan sampai Pihak-pihak tertentu datang ke apotek melakukan sidak Di luar daripada keunangan Ya Itu Itu hanya dilindungi oleh organisasi profesi Iya Makanya saya senang itu Bang Rian Statement Kepala Badan Pemjabat Itu Kalau ada yang datang Kemudian itu Segera dilaporkan Itu Karena itu membuat takut-takuti Itu Salah satu topik yang bagus Kalau bisa kita angkat ya Karena kebetulan kita sebagai pelaku ya Dan kebetulan Abang yang udah pernah kenal sidak Saya Saya tunggu-tunggu belum mendatang Sampai tunggu-tunggu Ih kapan datang Nah Datangin gitu Bukan karena datangin Karena itu jadi deg-degan Takutnya pas lagi pergi ke rumah Masya Lagi laper Datang gitu kan Saya kemarin pagi datang Pas saya masih di rumah Oh gitu Pagi datang di fotoin Ya Nah memang kalau menurut saya sih Sebenarnya saya sepakat Kami di apotek ini sebenarnya jadi polemik juga Sama seperti bang Rian itu gimana saat ini gitu kan Walaupun saya juga kemana datangin Tapi alhamdulillah gitu kan Mereka sebagai tugas sebenarnya Tugas mereka untuk menyampaikan Himbawan ini Sebatas itu Nah tidak seperti yang Kita khawatir kan terlalu jauh daripada itu Tapi gini juga nih Yang jadi menarik itu Kebanyakan apoteker ini Dia mentalnya bukan mental yang tipikal Vokal bersuara Jadi lebih aktif di belakang lah Ya pernah lebih kayak gitu Sehingga ketika ada Kondisi seperti ini Banyak yang datang ke tempat prakteknya Itu juga ngeblend Banyak yang curhat gak saya itu Gak tau ya Mau ngapain Begitu ada Grup bukan datang dari Bepon, dari IAI, dari Dinkes, dari Polri Datang bersamaan Itu tuh jadi seolah-olah kayak yang Tekanan psikologis Ya wajar Oh bang Itu berarti dia kurang praktek bertanggung jawab itu Bukan begitu bang Bukan begitu Jadi perkara seperti gini ceritanya Kita tuh kan didik Memang di sekolah itu Praktek Prajar gitu kan Gak Yang abang itu udah ketawan gitu kan Memang seorang ornistoris gitu kan Gak ada yang menghadapi ke kanan Jadi Problem solvingnya kurang masih gitu kan Tapi saya pikir begini Ini kan memang artinya Karena kesempurnaan juga kadinya Karena kami Yang orang praktek Teman-teman sejauh di apotek ini Merasa gini Mereka tuh sudah kerja maksimal Tapi pasti dilihat sekiranya Ini kayaknya ada yang kurang nih Kayaknya Nah apakah ini jadi detail akan dilihat Seperti itu Nah itu yang jadi masalah Kayak gitu kan Sebenarnya apa Disampaikan tadi bang Eh mungkin kan Kita gak usah tahu selama kita itu gitu kan Ya ada kurang sedikit Itu kan wajar gitu kan Gak ada yang sepurna gitu kan Seperti itu Tapi memang Bahasanya sudah-sudah itu kan kita khawatirkan Apalagi tadi Portrait Proskes orang Apotek satu Diturunin semua terus disilangin Baru dipikirin status Yang datang pun kayak teror Kita kayak teroris gitu kan ya Iya Sampai bawa senjata lengkap Itu ada media sosial juga jadi ambigu itu Nah itu seperti itu Karena orang bikin share Kemudian orang Capsennya beda-beda Iya diturunin Sirup-sirupnya dimasukin Saya sepakat Itu memang benar loh katanya Teman-teman itu sekarang Sampai ada yang bercerita sama saya Bang saya mulus bang Katanya ke apotek bang Kenapa gak tau pun bukan Ya udah seperti itu Ceritanya Tadinya mereka tuh Sampai jam Sesuai dengan profesi jam 8 Gitu kan Karena ketakutan Tadi akhirnya Bukan posentrasi kepada pasien Jadi di apotek udah Diturunin gak itu sirup-sirupnya Kalau di apoteknya Saya tutupin Saya enggak Saya tutupin Karena saya melihat Tapi saya tempel itu Saya dulu Berasal pemerintah ini Buat sementara Apotek kami tidak melayani Tidak melayani obat itu Saya juga sama Saya enggak Saya turunin Saya juga enggak turunin Nanti capek soalnya tuh Yang saya turunin ya Dasar recall aja Dermorek Kemudian Fluorine di apotek gak guna Dini baby Ya kalau kita lihat kan gini Obat memang yang Kalau kita lihat dari obat yang ada ini ya Ini kan obat post-movingnya Kalau yang 3 obat ini Tapi dari tipe obat cuma 1 obat Untuk saya yang post-moving ini Ya itu yang Babycook Yang kuning itu Kalau yang itu enggak Tapi gini loh Ada satu hal yang perlu kita mati Ini kan kasus ini pernah terjadi di Ranitidin Oh iya Ranitidin itu waktu ditarik kasusnya mirip ya Mirip Tapi itu disebutkan industri farmasinya Ya Jadi ditarik itu disebutkan industri farmasi Nah ini kan tidak disebutkan Tapi yang menarik buat kita adalah Saat itu ketika Ranitidin ditarik Omset Ranitidin ditarik Penjualan Ranitidin Ranitidin Ya Nah itu satu obat Sekarang kan di generalisir Semua sirup Pertanyaannya Habis ini sirup penjualannya naik enggak? Ya Nah Saya kalau belajar D4 itu Saya sepakat Banyak kasus seperti itu Contoh dulu Albotil 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 sempat demi kol kan waktu itu kan Iya Sekarang botik lagi Ya alhamdulillah Tapi dia akhirnya jadi gak terkenal Gak jadi produk 1 Karena sekarang donnya udah merah Mengirmi Dan sekarang merah Albotil itu biru waktu itu kan Tapi sekarang Pasien juga Gak berani pakai lagi Jadi ya Kalau saya di klinik itu Ranitidin itu berasa Dokter gak mau resepin Omeprajol semua yang naik Jadi kita omeprajol yang naik Jadi gini bang Ini kan Kalau kita lihat kasus yang ada ini kan Pemerintah menyampaikan Suruh sirup Tapi kita harus tahu juga Bagaimana Demand dari pemintaan Suruh pintar besar gitu Ya itulah Itu Jadi memang untuk memperbaiki Ya citra-citra Sesuatu produk itu Memang sulit Tapi itulah Kalau satu Kalau saya pikir Itu pas yang harus disampaikan juga pemerintah Jadi itu yang saya pikir Pemerintah itu cuma menyampaikan Saat ini selesai Bahwa sirup sudah aman Pertanyaannya Pasien mau gak nanti minum? Iya Jadi tidak semudah loh Ranitidin waktu itu ditarik Kemudian dikatakan Waktu ditarik Disebarkan pengumuman Untuk kemana-mana Tapi saat aman Tidak ada pengumumannya Sama kalau ranitidin itu gini mudahnya Ranitidin itu kan obat keras ya Betul Edukasinya cukup ke dokter Orang yang paham Ya betul itu juga Orang yang paham Tapi kalau ini Kalau sirup Kita mindsetnya Yang dibicarakan dengan sirup Itu bukan orang yang paham Tapi juga orang yang dengar Gak paham Saya pikir disitulah suatu Apa Hikmahnya gitu Ini kan sebenarnya begini bang Ini apoteker Suruh kerja keras Tanpa pamri Benar Sepakat Maka sebenarnya kita balik hikmahnya Saya pikir sebenarnya Yang tadinya mereka itu tidak ada Percaya Siapa sih hanya membeli Gitu kan Makan semuanya Sekarang mereka bertanya Siapa yang ada di apotek Orang pertama adalah apotekar Iya Itu hikmahnya kan Maka saya kemarin Aksesensi apoteker Saat ini harus Ya dibalik itu Ambil hikmah Memang kita saat ini Terpuruk lah Bahasa gitu kan Terpuruk dari segi Peklesi juga Terpuruk dari segi ini Tapi kita berdoa sih Misalnya semuanya ada hikmah Gitu kan Selama itu Pembuktian-pembuktian lah Artinya Masyarakat itu udah cerdas Saya pikir ya Masyarakat itu udah cerdas Bisa mengilah Artinya Ketika pemerintah mengatakan Udah Karena keselamatan Gitu Saya pikir seperti itu Jadi nanti hikmahnya banyak Ketika orang itu Apoteker Berada terdepan Ketika bertanya obat Tanyalah apoteker Begarkah begitu Yang disampaikan oleh Industri farmasi Dan mereka sudah klaim Bahwa mereka tidak menggunakan Empat jat tambahan tadi Atau XPM tadi Sebagai jat tambahan Dalam formula Sidian obat Yang kedua Tapi karena Tidak Justifikasi Bahwa semua Sidian sirup Akhirnya Kita jadi gak mau jual Orang gak mau jual Kalau saya Saya jual aja Kalau saya pribadi Saya jual Karena obat itu Tidak mengandungi itu Satu yang kedua Tidak ada di item list itu kan Itu kalau saya pribadi Kalau pasien mau Jadi kalau orang datang Saya edukasi Kita edukasi kan Ini ada edaran Kemenkes Tidak mau jual sirup Tapi kalau pasiennya ngototot kan Nah itu gimana solusinya itu bang? Jadi kalau pasiennya ngotot Kami sudah siapkan Yang namanya Inform Consent Tuh Pasien ngisi nama Dia tanda tangan Dan dia bersedia membuat itu Kita kan sudah menyampaikan Kan kita disampaikan oleh Himbauan Kemenkes kan Mengedukasi Sudah kita lakukan edukasi Menghimbau Sudah kita himbau Tapi pasien ngotot Kan di Kemenkes tidak disebut Kalau pasien ngotot jalannya gimana kan Nah kalau pasien ngotot Ya kita Improvisasi Satu sisi Kalau saya tidak kasih Besok dia tidak datang di apotek saya lagi Karena dia lebih mudah mungkin dapat di yang lain Kemudian mungkin lebih mudah beli di online Kan rugi juga buat saya Gitu Jadi saya kasih inform konsen ke pasien Bu Saya jual ke ibu Tapi ibu tolong Kasih inform Isi inform konsen Isi nama Obat yang dibeli Alamatnya dimana Tanda tangan Kalau saya ribut sama Ribut sama pasien Pasien pulang Wom itu bahaya sekali pak Lekoh ibu ibu Pengajian Dia ngomong oh apotek asalam Atau apotek faimah itu Tidak mau jual lagi Begini Begini Dan itu kita punya kompetitor Kalau udah mungkin sejauh saya mata mana Gak ada kompetitornya Kalau saya pak Gara begin Itu kompetitornya banyak kan Gitu Kalau jalinan relasi dalam melakukan selling tidak baik Terhadap pasien Maka itu nanti dalam jangka panjang Yang akan sangat berpengaruh Dalam omset Mungkin pemerintah Sekarang kasusnya sirup Dia tutup Selesai dia selesai Dia gak ada masalah Tapi buat kita di lapangan berjuang Bagaimana untuk ngerek ini Omset naik lagi kan Itu tantangannya Sama kan gini juga ya Ketika kita bisnis memutuskan Kita bergerak di bidang apotek Kita membuka usaha di bidang apotek Ada dua sisi ya Ada sisi bisnisnya Dan ada sisi kemanusiaan Dan dua-duanya ini gak bisa terpisahkan Sisi kemanusiaannya Kita sepakat dengan yang disampaikan oleh Kemenkes Bahwa obat sirup gitu kan Untuk mencegah Kejadian gagal ginjar akut Di stop dulu Meskipun kita betul-betul Belum tahu Apakah memang sirup ini jadi tersangkanya Lalu sisi bisnisnya Ya kita juga tetap harus dapat nih Yang disini nih yang belum kita dapat Dari sisi bisnisnya Gimana nih solusinya Ya Dari saya pribadi Lebih berpendapat Ya harus ada tengkat waktu Betul Tengkat waktunya Ya bahasanya sih benar sih sepakat Memang pemerintah yang Mengeluarkan statement Mengeluarkan surat gitu kan Surat yang begitu Yang terpemerintah harus ada jarak Artinya ada Kapan expirnya Iya kapan expirnya Kapan expirnya kapan Jadi kalau memang sudah itu Artinya Bahkan masyarakat tuh nanti Tidak bertanya-tanya lagi gitu kan Artinya Sudah terjawab semua Iya Sudah terjawab Kapan itu juga jangan lama-lama Betul saya sepakat itu kan seperti itu Kalau kapan ini kan Exper obat dua tahun lagi Kan kita susah Iya Nah ini sekarang gini nih Kebetulan Abang Irmin ini Lurusan Magister Farmasi Bisnis ini Iya Nah Dari sisi bisnis bang Kalau kita ngeliat Kekuatan apotek rata-rata nih ya Ketika dikasihin kayak gini Rata-rata Tenggat waktunya Akan bertahan Apa ya Bisnisnya ini akan tetap stabil Kalau berapa lama ya Jadi gini ya Itu kan bedahnya panjang Iya Kalau udah Tommy mungkin Tenggak mikir dia sewa tempat Oh ya punya sendiri Tenggak punya sendiri Tenggak punya sendiri Tenggak mikir dia bayar apoteknya Apotekernya beliau sendiri Yang dia Cost fixnya dia Satu-satunya adalah Bayar Eh sorry Cost fix dia itemnya Bayar SDM Bayar BLN itu listrik Sama air Iya Itu aja yang dia keluar Gitu Jadi Jadi Eee Turun omset Tapi marginnya Masih stabil Itu gak jadi masalah Tapi buat Apotek baru Yang kemudian tempatnya sewa Cost fix sewanya Perbulan 3.500.000 Kemudian bayar gaji karyawan Eee Bisa sampai 15-20 juta Belum lagi bayar keamanan Bayar listrik Itu sangat pengaruh Up dan Kalau ngambil marginnya kecil Pak Iya Karena kompetisi Kalau Ini tergantung ya Kita lihat posisi apotek Dan lain-lain Kalau misalnya Orang om Sebelum covid Sudah Sudah susah Kemudian sekarang tambah dengan sirup Makin susah Itu hidup segar mati Gak mau itu apoteknya Eh Dia mau tutup Ijinnya masih panjang Gak tutup Dia tombol terus kan Eh Itu kan perlu difikirkan Nah saya yakin Mudah-mudahan pemerintah Dalam hal ini Kementerian Kesehatan Badan POM IAI Memikirkan itu Gitu Kalau mereka Enggak memikir itu kasihan Kalau mereka hanya mikir Industri farmasinya Mereka hanya mikir rumah sakitnya Dan mikir apoteknya Kasian apotek Orang di apotek ini Kalau orang punya rumah sakit kan Rata-rata dia udah pengusaha besar Udah grup Buat kita yang punya apotek ini Bahaya Pak Kalau ini begini-gini terus Ini udah hampir Rumah 2 minggu ya Iya hampir gitu Dan kalau ini sebulan Berarti kan dalam 2 kali penggajian ini Periodenya Iya Setengah periode Dua periode kan gaji bulan ini Kalau sampai minggu depan belum selesai Ya udah bulan baru tuh Gaji lagi bulan depan kan Dua kali gaji Iya Aku udah melaporkan beberapa perintipal Minta perpanjang T.O.P. Bisa Kalau lewat 2 minggu Perpanjang T.O.P. Ya gimana ya Nah itu juga Saya baru ingat Kalau kemarin diskusi sama IAI Jabar Dan Kepala Barun Pem Dan Gabungan Industri Mereka boleh kok Maksudnya Industri Farmasi yang saya dengar Itu menghimbau Kepada seluruh distributor Untuk bisa memberikan dispensasi Pembayaran terkait Produk-produk sirup Nah kira-kira gini Jadi kalau kita cerita Cerita kembali tadi Ke soal bertahan atau enggak Saya yakin Apotek berat Itu variabelnya macam-macam toh Variabelnya macam-macam Tapi saya yakin orang yang Apotek baru Tempatnya sewa Apotekernya misalnya Juga Harus bayar aping Misalnya atau apotekernya Apotekernya bukan punya apotekernya Berat Itu cukup Cukup berat Apalagi kalau marginnya tipis Karena kalau ngambil margin tinggi Return ordernya enggak dapat Iya Jadi marginnya mesti Umumnya tipis Kalau marginnya tipis Kemudian penjualannya jadi tipis Gara-gara ini Makin tipis udah kantong Mantap Makan tabungan Ya memang sih Kalau kita bicara Apa namanya Waktu tenggang Itu yang sangat kita harapkan Pastilah Bukan seorang Orang ada apotek aja Yang punya usaha apotek aja Atau apotekernya aja Atau orang klinik yang kita lihat Semua orang menjaga Pengen Pengen Artinya Setersesaikan Ada pencerahan lah Di pencerahan Baik di masyarakat Masyarakat udah ingin gitu kan Karena memang Kita tahu sendiri Enggak semua orang pun Dengan satu obat satu Dengan walaupun merek yang sama Mereka ada yang enggak cocok Kayak gitu kan Nah ini memang jadi politik juga Saya sepakat banget Kalau memang pemerintah itu Kalau saat ini Ya sudah kan Kita udah kasih waktu Diberikan waktu Sama Pemerintah Sampai kalah tujuh Yang sudah Yang sudah Yang sudah Dikatakan aman Kita silahkan Kita buka di masyarakat Silahkan untuk konsumsi Enggak masalah Saya lebih seperti itu Tapi memang Ada masalah yang Tidak termasuk Yang 190 suruh tadi Itu yang Itu Itu nasibnya seperti apa Walaupun mereka klaim itu aman Apakah itu boleh Itu pun Harus jelas Itu cepat diputuskan Cepat diputuskan Sudah perlu kalau misalnya Sementara proses pengecuan Updatenya real time Iya Jadi Satu produk selesai Ya Nggak bisa nunggu yang lain Boleh Atau misalnya Perhari Jadi hari ini Berapa yang sudah selesai Ada 5 Dirilis Ada 6 dirilis Itu sangat membantu Daripada Kita mesti nunggu 3-4 hari 3-4 hari 3-4 hari itu kan Cukup berpengaruh Terhadap omset Apalagi akhir bulan ya Tagihar tumpuk Ya intinya kan Makanya dengan keterbukaan informasi seperti ini Orang semua bisa mengakses Jadi itulah jadi polemik Buat teman-teman apotekar Berjadi bertanya-tanya Sehingga mungkin pemerintah Dalam lagi kemenkes Agar Dan Barang Pong Agar segera Menyelesaikan masalah Itu harapan kita semua Tapi Sampai ini tidak muncul Sampai ini belum selesai Ya Ijinkan kami melakukan improvisasi-improvisasi Dalam melakukan pekerjaan ke farmasian Lagian kita gini ya Kita pun seorang apotekar itu memang Apa dituntut yang Tadi ya kemanusiaan begitu Karena bertanggung jawab terhadap orang juga Bagaimana obat kita diberikan itu Bagaimana kesertiannya Keamanan obat itu Tepat guna Tepat pakai Tepat indikasi Bahkan tepat komposisi seperti itu Itu bahkan Walaupun obat itu udah biasa Tapi kita bahkan bertanya Orang ini ada rewek Ada obat ini Sampai seperti itu Nah begitulah ketatnya kita sebagai profesi Ini kita dituntut dari pekerjaan kita Nah makanya Kekhawatiran kita Kalau kita membeli obat Ya kita sarankan Apotek itu Pada apoteknya resmi Tanya pada apotekernya Biasanya seperti itu Iya Yaitunya kalau tanya obat Tanya apotekernya Karena yang tahu komposisi obatnya Ya emang kita ya Betul Iya Karena kaitannya alergi Kaitannya keamanan Itu ternyata Dari sekarang ini mulai kebuka nih Mata masyarakat Ternyata Kalau kita ngomongin aman Enggak hanya soal selat aktifnya XCPN juga berpengaruh Betul Dan yang mempelajari XCPN Adalah? Apotekernya Seorang pemotor adalah seorang Apotekernya Jangan sampai isu ini Kemudian digiring Ujung-ujungnya Besok parastamol jadi obat yang di resepkan Nah itu dia Karena setakat gak ada masalah Gitu ya Tapi jangan sampai pun kita diketawa ke masyarakat juga lah Gitu kan seperti itu Tapi yang perlu ditahu juga sama masyarakat Bahwa Kandungan EG, DEG itu Secara internasional Diperbolehkan dengan ambang-ambang tertentu Oke Jadi kesimpulan dari obat ini sih Kayaknya kayak gini ya Bahwa kita sebagai apoteker yang berpraktek di apotek gitu Kita sudah melakukan apa yang di instruksikan oleh pemerintah Setuju Contoh misalnya pelarangan sirup Itu dari awal ketika terbit itu Kita dari grup IAI segala macam Udah berkoordinasi Udah dipasang status-status Udah dipasang status-status Udah heboh Kita memang gak menjual lagi obat sirup gitu ya Nah cuman Kembali lagi juga Bahwa kita sebagai pelaku usaha di apotek juga Kita butuh kepastian Terkait berjelasannya Dan kejelasan Dan kejelasan terkait Bagaimana nih Bisnis kita kedepannya gitu ya Kalau kepastiannya itu berlama Otomatis bisnis kita juga jadinya lama-lama jadi goyang Gitu Jadinya ya Tadi apa Makan tabungan ya Mantap Mantap Makan tabungan Ya mending loh tabungannya banyak ya Udah Tommy ya Kalau saya sebagai apoteker baru ya Pak Baru juga mau berdiri apoteknya gitu Udah kehantem ini kan Gitu Iya 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 Harapannya Buat pemerintah juga dipercepat Lalu buat masyarakat juga Berarti harapannya ya Untuk masyarakat Ketika nanti Isu ini Atau listing obatnya Dicabut oleh Kemenkes Berarti memang sudah dibuktikan Bahwa obatnya aman Jadi jangan lagi ada kekhawatiran Untuk mengkonsumsi Atau menggunakan obat siru Iya Kita minta bantu pemerintah juga Dari branding itu guys Oh iya iya Pemerintah juga harus membantu Branding Sebagai bentuk pertangg jawaban juga Kepada Prinsipal atau produsen obatnya kan Bahkan pelaku usaha Pelaku usaha Tanya Barangkali ada suntik tambah suntik ke nana Betul Kayak gitu Seperti itu Iya Dan lagi yang terakhir Tanya obat Tanya obat mereka Bye 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 bye